Hai Assalamualaikum ketemu lagi dengan aku Pahri Akilah hari ini aku mau bikin yang manis-manis ya aku mau bikin jenang candil yang terbuat dari tepung ketan ketan hitam ya guys oke sini bumbunya ada gula merah daun pandan garam santan kanil kelapa yang diambil kentalnya saja santan kelapa dengan air hangat tak lupa lagi ini tepungnya ya guys pertama-tama kita panaskan dulu air ini kita rebus dulu daun pandannya sama gulanya kasih berapa sendok ya sesuai selera aja ya gulanya kasih 3 sendok dulu lalu kita bikin sambil nunggu gulanya larut kita bikin adonannya dulu kita taruhkan garam garam halus garam lalu airnya sedikit demi sedikit airnya harus hangat ya guys kalau nggak hangat tidak akan bagus jadinya ketika direbus jangan jangan seperti ini menggunakan tangan aja ya tangan sudah bersih kok ini kita ulangi kita ulangi terus sampai dia kalis sepertinya sudah kalis ya sambil nunggu gulanya larut kita bulat-bulatin ini boleh dibundar bisa juga lonjong-lonjong terserah sesuai selera kita bikin kecil-kecil aja karena kalau besar-besar nanti dia akan mengembang oke kita berarti semua dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati take 10 hal sorry air quelamnya sudah sudah lebih sampai mendidih ketika masukkan adonannya airnya harus mendidih kalau tidak mendidih dia akan rusak kita masukkan kita pelan-pelan ya tidak pelan-pelan dia hancur tanda jenangnya sudah jadi tandanya dia sudah mengapung ya guys kayaknya sudah matang matikan air kompornya dia sudah mengapung dan warnanya cantik banget kita siap plating dulu ya kita plating seperti ini cendang-cendil ketan hitam lalu kita taruhkan santan kental santan kentalnya tadi aku udah taruhkan garam ya jadi biar tambah kuris cantiknya guys nah sudah jadi deh jenang-cendil ketan hitam ala Fahri Akila oke makasih jangan lupa subscribe dan like ya assalamualaikum jenang-cendil